Beritakanlah perbuatan Tuhan Beritakanlah perbuatan Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus Perjumpaan dengan orang yang luar biasa, misalnya Presiden, Gubernur, Wakil Bupati, dan lain sebagainya Pasti kita merasa sangat senang Pasti ada hal-hal yang positif yang kita dapatkan dari orang-orang yang luar biasa tersebut Pertemuan dengan mereka tentu sangat bermakna Kita berharap bahwa hal-hal yang bermakna itu, hal-hal yang baik itu akan kita peroleh juga dari orang tersebut Tapi bagaimana perasaan kita ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak waras Atau tidak memiliki pengetahuan yang mungkin akan kita contohi Apakah kita akan bertahan atau malah meninggalkan orang tersebut Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Perjumpaan dengan orang yang sungguh luar biasa Apalagi jika dikatakan bertemu dengan Tuhan Pasti itu sangat luar biasa Pasti kita sangat merasa senang Seandainya barang pasti tidak ada nilainya Seperti dalam pembacaan kita pada saat ini Ada seorang laki-laki yang dirasuki oleh setan di gerasa Orang ini sudah tidak berpakaian Dia seperti orang yang tidak ada gunanya Dia tinggal di pekuburan yang sangat najis Seperti yang dikatakan oleh orang Yunani, Yahudi Ketika ia melihat Yesus Ia berteriak kepada Tuhan Yesus Ini Yesus anak Allah yang maha tinggi Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku Di sini jelas Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Bahwa rojahat ini pun sebenarnya takut di hadapan Tuhan Karena ia mengetahui bahwa Yesus ini adalah anak Allah Kemudian Yesus akan memerintahkan untuk keluar dari tubuh orang tersebut Lalu setelah itu bertanya Yesus Siapakah namamu? Lalu ia menjawab Legion Maka rojahat itu pun memohon agar tidak diperintahkan untuk masuk ke dalam jurang Tetapi ketika ia melihat ada sejumlah besar babi mencari makan di lereng gunung Ia melihat dan ia memohon untuk diperintahkan masuk ke dalam babi-babi itu Dan ternyata terkaburlah setan-setan itu memasuki kawanan babi-babi itu Tetapi babi-babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati Bapak Ibu serta Saudara-saudara yang dan anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus Kalau kita melihat bacaan kita pada saat ini Bagaimana Yesus berkuasa mengusir setan dari tubuh orang gerasa Di sini nyata Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Yesus mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan ini Jangkauan Yesus bukan hanya mampu untuk melihat orang-orang Tetapi mampu menjangkau seluruh kehidupan kita Jangankan Yesus bukan hanya untuk orang yang terpandang Tetapi juga orang-orang yang dikecilkan Tuhan Yesus tidak hanya melihat orang-orang yang di atas kita saja Tetapi Tuhan Yesus melihat juga orang yang di bawah kita Ketika perjumpaan itu dialami dan disambut baik Pasti akan mensukacitakan hidup kita Buah perjumpaan yang dialami oleh orang yang kerasukan Setan tadi adalah mendapatkan perubahan yang sangat besar Orang-orang gerasa ini ketika dia sudah bertemu dengan Yesus Dia sangat mendapatkan perubahan yang luar biasa Dia ketika dia sudah setan-setan keluar dari tubuh orang gerasa ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Pergilah beritakanlah firman Tuhan ini Bapak ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita Dia akan selalu bersama-sama dengan kita Jika kita benar-benar ingin mau mengikut dia Tuhan menganggap kita itu sangat berharga Walaupun kita menganggap diri kita bahwa Saya tidak ada harganya di hadapan Tuhan Tuhan tidak pernah melihat hal tersebut Untuk itu bapak ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus Mari kita memakai hidup kita Untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan Memberitakan kebaikan Tuhan Dan serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita Kita juga tidak usah terlalu jauh Mari kita melihat diri kita sendiri Keluarga kita Jangan sampai hidup kita belum hidup dalam kebenaran Allah Jangan sampai diri kita belum berbuat baik Baru kita melakukan, mengatakan kepada orang-orang Tetapi kita tidak melihat diri kita sendiri Jadi Bapak ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Marilah kita Bercermin kepada diri kita sendiri Sebelum kita melakukan perintah Tuhan Dan memberitakan kepada orang lain tersebut Amin firman Tuhan Jangan sampai jumpa di video selanjutnya